Intro Halo teman-teman semua, selamat pagi wabarakatuh Senang rasanya, apakah bisa membuat video pembelajaran ini Untuk kalian gunakan nanti sebagai persiapan PTBK Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas soal-soal PTBK Bagian Literasi Bahasa Indonesia Oke, yang dinamakan dengan literasi Berarti kalian di sini poinnya adalah bakal ketemu banyak bacaan Nah, bisa bacaan bisa juga berupa tabel atau presentase Dan lain sebagainya Nah, jadi kalau kalian disediakan Mau berupa bacaan atau misalkan tabel atau presentase Kalian wajib untuk membaca apa yang sudah disediakan sampai putas Kenapa sih harus baca? Karena kalau kalian tidak membaca, maka kalian akan menemukan jawabannya Nah, biasanya bagi literasi bahasa Indonesia itu Jawabannya ada pada baca atau pada tabel atau presentase yang disediakan di sebelumnya Sebelum soal-soal yang disediakan Oke, langsung aja Kali ini tidak apa-apa juga Soal literasi yang sudah pernah kalian menerjakan sebelumnya Ketika try out dari Student Center Lalu, karena ini berhubungan dengan tulisan Maka kalian bisa menyimpan video ini Sambil melihat file yang sebelumnya sudah dibagikan ya Jadi silahkan sambil dibaca Karena kalau misalkan Bapak baca atau tulis kamu Apakah mungkin ya Oke Langsung ke soal nomor 1 Disini sudah disediakan banyaknya teks Ada kurang lebih 3 parangraf yang membahas tentang Keenam Anak Panusia Atau disini ada petita novel dari karya Goli Dirgator Oke, pastikan kalian sudah membaca semua teks yang disediakan disini ya Kemudian kita coba bahas soal nomor 1 ya Pembahasan soal Nomor 1 Yang ditanyakan adalah Maksud ungkapan terbang layang-layang pada bacaan tersebut Nah, disini kita yang dibuka adalah Memaknai ungkapan Ungkapannya apa sih? Ungkapannya adalah bagian kata terbang layang-layang Kalau kalian sudah baca Pasti nanti kalian bisa menemukan jawabannya Nah, apa sih yang disebut dengan tebang layang-layang ini Tapi sesuai dengan teks atau sesuai bacaan disini? Oke, untuk itu jawaban nomor 1 adalah yang bagian D Kenapa sih yang bagian D jawabannya? Karena D disini jawabannya adalah Mengungkapan mamma dan terbang layang-layang adalah Perasaan benang dikatakan sudah mencapai puncak yang mereka rencangkan Oke, disini disebutkan perasaan senang Artinya sudah Mereka itu sangat bahagia atau sangat tenang ya Perasaan yang sangat bahagia Memang pasti bahagia Karena mereka sudah mencapai puncak apa yang mereka rencanakan Atau sudah mencapai puncak yang telah direncanakan Oke, itu jawabannya untuk nomor 1 Nah, bisa kalian lihat di bagian 2 Nah, bisa kalian lihat di bagian 2 Mereka seakan sebab melayang-layang Nah, melayang-layang disini Akhirnya kita seperti memudarai Atau saking bahagia Sampai terbang pulang gitu Perasaan yang bahagia Karena sudah mencapai puncak yang telah mereka rencanakan Puncak yang telah mereka rencanakan Itu untuk soal nomor 1 Puncinya adalah yang sudah datang tadi ya Untuk kalian mau membaca Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Ini disediakan hanya satu teks Itu satu soal ya Jadi nomor 2 Teksnya sudah tergerti Jadi itu nomor 2 ini disediakan Terus kalau tahu ya Jadi pastinya kalian membaca semuanya Lanjut ke pertanyaannya Yang menjadi pertanyaannya adalah Makna alatas Makna alatas Nah, kalau ini gak akan rasa belakang ya Makna alatas dalam bacaan atau dalam teks Jadi kalau yang dibintai makna Itu bukan sebenarnya artinya Tapi maknanya secara keseluruhan Secara harfianya Oke, alatas disini ada di tabel Di tabel ke 3 Yang pertama ada Ada kelas nomor 3 Ada kelas nomor 3 Ada kelas yang belakang Dan selanjutnya ada yang artas ini Nah, kita bisa lihat di tabelnya Bahwasanya Kegunaan dari artas ini adalah sebuah aplikasi tunggal tata kelola anggaran sekolah yang terintegrasi dengan tata pusat dan regulasi seperti ini sehingga membantu satrik dalam proses administrasi yang lebih cepat aman dan aman kalau mau memaknai kita bisa melihat fungsi yang pergunaan ya atau yang lain sebagainya yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan untuk itu jawabannya adalah yang tadi ya A dua ayah yaitu sebuah aplikasi yang membantu dalam proses administrasi dengan lebih cepat aman dan nyaman hal ini bisa diperhatikan di bagian tabel yang ketiga tadi ada bagian ketiga oke ditutup soal nomor dua kita lanjutkan soal nomor ketiga beda apa di textnya jadi kalian jangan bosan membaca ya karena kalau kalian tidak membaca kalian tidak akan membutuhkan jawaban nomor tiga disini disajikan tentang Indonesia itu namun teknologi informasi yang berkembangnya teknologi saat ini Indonesia pun merasakan hal tersebut dari rumah yang masih tertinggal kemudian berhubungan dan sekarang teknologi sudah bisa berkembang dengan pesat kemudian nah yang menjadi pertanyaan nomor tiga adalah pernyataan yang sesuai dengan kelemahan dari jaringan pernyataan yang sesuai dengan kelemahan nah perlu kita kelemahan apa disini kelemahan jaringan 4G perlu kita lihat sebawah ini bahwa pesannya yang disebut dengan kelemahan berarti dia termasuknya kebagian kekurangan atau hal-hal yang belum bisa dicapai nah bisa kalian baca dari text ataupun dari tabelnya kemudian untuk nomor tiga ini jawabannya adalah yang bagian ayat tiga nih oke tiga itu jawabannya adalah yang bagian A lagi jawabannya ini ya kenapa bisa A? karena disini A itu menyebabkan kenyataan bahwasannya jaringan 5G atau 5G ya 5G ya 5G ini belum tersedia di kota besar ataupun kota kecil belum tersedia tapi masih terbatas terbatas kekersediaannya di kota besar atau kecil nah maka sih bisa terbatas karena seperti yang kita ketahui bahwasannya jaringan 5G ini belum banyak yang menggunakan kemudian bisa juga kita bagi belum banyak yang menggunakan lalu kebanyakan saat ini kita masih menggunakan jaringan 4G ya paling itu ya paling besar yang paling tingginya ada pun yang menggunakan 5G belum banyak kemudian selain karena terbatasnya ketersediaan kota besar dan kecil untuk poin B C D dan E dia menunjukkan kelemahan tapi menunjukkan keunggulan oke lalu kita pergi ke soal nomor 4 soal nomor 4 adalah mengenai tentang sebuah resa transgen ya nah disini nomor 4 yang menjadi pertanyaan adalah pernyataan yang tepat tentang keunggulan keunggulan panama transgen adalah nah yang diminta adalah pernyataan lagi pernyataan yang tepat yang tepat artinya yang sesuai sesuai dengan si teksnya yang tepat tentang keunggulan panama transgen keunggulan nanti apa sih keunggulan nah itu jawabannya yang bagian B disini jawabannya B karena apa bisa B B itu menyatakan tanaman transgen memiliki sifat khusus tertentu bergantung bergantung pada susukan gen yang telah dimanipulasi melalui reasa generik oke itu hal yang menatakan kalau transgen itu memiliki sifat yang khusus ada di bagian paragraf satu bisa kalian baca bisa kalian temukan disini bahwasannya 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 disini transgeni transgeni kelompokan pengguna manipulasi gen untuk tujuan perubahan pada sel manufidum secara sederhana tanaman transgeni dibuat dengan cara mengambil gen-gen tertentu yang baik pada manufidum untuk disisitan pada tanaman berarti dia akan memiliki sifat yang khusus atau sifat yang banyak mungkin cuma satu lalu yang kelima disini ya oke soal yang kelima adalah yang bagian yang oke ini membahas tentang kutipan nomor lagi ada kutipan kemudian yang yang menjadi pertanyaan adalah tujuan tujuan siapa sih tujuan bulisna mengatakan bulisna bulisna bulisnanya mengatakan apa ya mengatakan mengatakan disini misalkan lihat ya bahkan makanya adalah mengatakan bahwa kebijaksanaan dan peruntahuan dapat membuat mawar menjadi indah oke kita lihat untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang bagian B namanya nomor 5 oke B jawabannya B kenapa sih B jawabannya untuk nomor 5 ini karena pada bagian paradis ke 3 oke kita terus paradis ke 3 kita lihat ya paradis ke 3 itu yang bagian disitu dikatakan bahwasannya pada saat itu semangat kami mulai menurun nah kondisi siswanya sudah mulai tidak semangat poinnya siswa tidak semangat yang kemudian justru karena tidak semangat ini siswa menjadi malas belajar pada saat itu semangat kami mulai menurun kondisi yang tidak menurunkan menurunkan kami berpikir bahwa belajar adalah proses yang melelahkan jadi siswa atau siswa gimana sampai mulai oh ternyata belajar itu capek ya tapi disini bulisna mengatakan bahwasannya kepikasanaan dan pengetahuan dapat membuat mawar menjadi indah kemudian makanya atau tunjuan dari bulisna makalah hal tersebut adalah agar siswa memahami bahwa meski berada sekolah yang sederhana apa ini disini sekolahnya sederhana kemudian tetapi ilmu tidak akan memandang kamu sekolah dimana sih gitu tapi ilmu itu bakal membuat siapa yang membelajarnya maka bisa menjadi sangat kaya tanpa memandang memandang tempatnya tanpa memandang dia berajarnya dimana sih lu gitu atau yang lain sebagainya oke untuk nomor lima selanjutnya adalah ya nomor enam oke nomor enam nomor enam pertanyaannya pertanyaannya tentang apa nomor enam oke nomor enam itu disajikan sebuah buktitan cerita lagi lalu yang diminta adalah tema ingat tema itu apa tema adalah ide pokok yang mendasari suatu teks atau suatu bacaan jadi kalau ada tema kalian bakal bingung bakal membahas apa sih dikulisannya gitu kemudian untuk menemani jawabannya adalah yang A temanya tentang ketuhanan kenapa sih bisa menonton nah jelas ya tersilat tersilat dalam teks jadi pada bagian puisi-puisinya oh ya ini berupa puisi ya nah pada bagian puisinya mengatakan gak usahnya aku merasakan dulu sekali bercerita kepada Tuhan sudah jelas temanya yang disini adalah tentang Tuhan hal ini nomor 6 dia membahas tentang seorang hamba yang sudah merasa lama dalam menjalani kehidupan seorang hamba yang ketika menjalani kehidupan tetapi dia tetap berpegang tempuh kepada Tuhan ketika menjalani ya tetapi Tuhan adalah yang paling bisa diandalkan tetapi Tuhan adalah yang paling bisa diandalkan di nomor 7 di nomor 7 di nomor 7 ada hal-hal yang harus kita lihat apakah pernyataannya benar atau sama sesuai dengan teks yang disediakan lanjut kita ke pernyataan nomor 1 nomor 1 itu mengatakan penutupan kejagaan suara lapang iklim operasional di provinsi Kalimantan pada tahun 2023 diikuti sejumlah ilmuwan yang ada di kabupaten mempawah hal itu kita akan salah kenapa sih? karena bukan diikuti oleh ilmuwan tapi diikuti oleh petani petani kali itu bisa kita temukan di ilmuwan hari petani ya jadi kalau petani petani makakan hal itu diikuti oleh petani tapi harusnya diikuti oleh petani hal itu ada di bagian patah satu Satu Lalu yang pernyataan kedua Agar penting bagi petani untuk memahami informasi cuaca atau iklim untuk mendukung kegiatan pertanian Yang kedua itu bisa ditetapkan benar Kenapa sih? Karena ada pada bagian paragraf kedua Kita cek satu-satu ya Yang ketiga Dia mengatakan bahwasannya sekolah lapang iklim untuk meningkatkan pemahaman petani Dalam mengedukasi petani sehingga mereka dapat mengantisipasi dan mengantisipasi dan beradaptasi Itu bisa kita katakan benar juga Oke Karena ada pada bagian paragraf ketiga Mungkin bisa kalian sampe cek ya Lalu pertanyaan yang keempat Mengatakan bahwasannya Karena cukup mudah mendeteksi secara alamiah kondisi krim sehingga Sangat penting penggunaan data dan informasi dalam bidang pertanian Ini salah Kenapa sih? Karena harusnya bukan cukup mudah Tapi dia mengatakan bahwasannya cukup sulit Siapa yang mengatakan cukup sulit ini adalah Mani ya Padahal koordinator bidang pertanian ini terangkan dari lagi itu Bapak Mala Zuki Maka bahwasannya cukup sulit bukan memah Eh bukan mudah Oke Yang lima Pernyataan terakhir adalah Pentingnya untuk cuaca keingin pada bidang pertanian untuk meminitarisir gagal panin akibat perubahan iklim Hal itu bisa kita katakan benar juga Kenapa bisa benar? Karena ada pada bagian paragraf tujuh Oke Di sini ada opsi jawabannya Apakah salah, benar, benar, salah, benar Itu bisa menulisakan Yang pertama Salah, benar, benar, salah, benar Berarti itu sesuai dengan opsi jawaban yang bagian A Yaitu Salah, benar, benar, salah, dan benar Oke Nomor tujuh jawabannya adalah Opsinya yang A Gitu ya Nah itu adalah nomor delapan Nomor tapan ini Sudah disediakan Teks tentang dokter spesialis di bagian perhimpunan dokter penyakit dalam Indonesia Atau disebut PAPDDI Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Saran dari dokter Ihsan Diminta adalah Saran dari Dokter Ihsan Kira-kira berterusan ini Berterusan yang apa ya Bisa kita cek di kalimat-kalimannya Ini ya Disini Tetapi yang dilinta adalah Bagian kecuari Berarti Kalau kecuari Hal-hal yang tertolak berat Atau tidak sesuai dengan teks Maka begitu Untuk jawaban nomor delapan ini adalah Yang F Yaitu Yang tidak disarankan oleh dokter Ihsan Adalah mengonsumsi makanan atau minuman pahit Seharusnya dokter Ihsan itu Merekomendasikan atau menyerahkan Bahwasannya kita harus mengonsumsi makanan yang seimbang Mengonsumsi Mengonsumsi Makanan Yang seimbang Seimbang Misalnya apa sih makanan yang seimbang itu Yaitu makanan yang mengandung Hidrat, protein, lemak, buah, sayur Senat ceritanya dan tidak diberhal dalam perusian yang seimbang Atau yang sesuai tidak berlebihan Dan juga tidak kepercayaan Oke Kita lanjut di soal nomor 9 Nah Disini Nomor 9 itu Sudah disediakan sebuah Ketipan tentang sepen Ketipan cerita ya Ketipan Cerita pendek Nah Pastinya kalian sudah membaca Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Konflik dari cepat yang di atas Sebenarnya ketiga titik Konflik Kalian tahu konflik itu apa? Adalah sebuah Permasalahan Cerita ini membaca tentang seorang anak yang bernama Raya Yang menggembali tentang apotek hidup atau tanah-tanah obat Kemudian konfliknya atau permasalahannya dimulai ketiga Maka dari itu untuk menjawab pertanyaannya adalah Yang barian D Konfliknya apa sih? Ketiga Salah satu teman yang nama ini terjatuh dan kakinya terpilir Temannya Terjatuh dan kakinya terpilir Oke Mula konfliknya adalah disini Sehingga dengan adanya konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara penelesaiannya Dengan cara Nara memobati Mencoba memobati Karena Nara sedang memobati tentang apotek hidup Atau tanah-tanah obat ya Oke Itu untuk jawaban nomor 9 Yang D Lalu seluruh yang terakhir Membahas tentang Nah disini sudah ada bagian Tentang membahas Dermak Secara resmi Memunculkan Kapal konten dan lingkungan terutama di dunia Pada Jumat 14 September 2023 Oleh tersedia bisa kalian bacakan selesai Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Menurut bacaan Klaim dari kapal konten Klaim dari Kapal konten Klaim dari Klaim di norforsi Yaitu Dumpa Ada di bagian Parah lokasi Tengah Kalau masuk ke Jawabannya Komaskur itu adalah Yang A Yaitu Klaimnya makanan berusannya dapat mengenai 2,75 ton C po 2 per tahun Hal ini atau mengapa ini Sebuah orang ini dapat ditemukan di bagian paragraf ke-6 Oke Kalau misalnya, ah oke Untuk pembahasan dari 1-10 Kalau misalnya kalian malas baca Tapi seharusnya tidak boleh malas ya Tapi nanti mungkin ada kata-kata sama Atau kata-kata sama kata-kata untuk TBK Jadi kalau kalian tidak mau capek-capek baca Kalian bisa membaca soalnya terlebih dahulu Nah Dengan adanya kalian Dengan kata-kata soalnya adalah begini Maka kalian ketika membaca Langsung bisa menentukan Ini jawaban A, ini jawaban B, dan seterusnya Oke Baiklah yang cukup untuk pembahasan kali ini Semoga yang sudah kita bahas tadi Bisa memberikan pembahasan baru Dan berhubung ke tahun baru untuk kalian Kemudian bisa bernampak untuk kita semua Atau segala kekurangannya Aku sopan maaf Dan kita akhirnya wassalam lain Itu akan kelehi wabah satu Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa